Aja, Aja, Aja Bikin suruh ini jadi love kecil ya Aja, Aja, Aja Terima kasih, kita bersama dengan saya dan juga Tara dan kita semua di Aja Aja Aja, Aja, Aja Saya juga masih bersama dengan Sasha yang sudah 15 tahun tinggal di Indonesia Sudah berkelarga pula dan juga masih bersama dengan Abas yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia Tapi tadi saya sempat ngobrol kalau sama Sasha saya 15 tahun dah pasti banget Bahasa Indonesia Kalau Abas ini yang buat saya lumayan unik untuk bisa mengenal dan bisa komunikasi dengan Bahasa Indonesia tuh lucu aja gitu Kamu udah bisa total lengkap ngobrol kayak ngobrol sama orang Indonesia asli Berapa lama kamu butuh waktu untuk bisa belajar Bahasa Indonesia? Apa sih? Dulunya saya belajar 8 bulan 8 bulan Susah nggak waktu awal-awal untuk belajar Bahasa Indonesia? Pertama kali saya merasa akan susah Karena di tempat khusus kami Saya yang paling nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali Yang lainnya masih ada sedikit Ya, yang bisa selama pagi apa saja Kamu sama sekali nggak? Ya, tapi pas selesai lulus Saya yang terbaik daripada mereka Kenapa? Bagaimana? Pas lulus Saya yang terbaik daripada teman-teman saya yang bisa bahasa Indonesia Oh, malas selalu dia nilainya paling bagus Terima kasih Terima kasih Di stasiun bis di mana itu like 3 bulan 3 bulan Tapi ya setiap malam hafal terus kalau saya kata baru Kalau udah setahun ya udah lumayan lancar Belum bisa 1 tahun Tapi ya masih akan ada logatnya Pasti ya sampai sekarang pun juga belum bisa totally seperti bahasa Indonesia pada umumnya Kata yang paling sulit itu apa sih buat kalian untuk dipelajari dan belajar terus Ada huruf atau apa kayak misalnya ng ng kan itu yang itu kan pasti yang penyebutannya Ada kata-kata yang paling sulit dipelajari buat Sasha nggak dulu? Banyak kata-kata yang sulit kalau di Koran Baca Koran Karena kalau sudah sehari-hari kita bicara ya biasa saja nggak ada Berpeng Berpeng Apalah ya Itu Paling susah Itu bikin ribet saya Bikin susah Bisa bikin ribet kata-kata Bukan ribet ya tapi ribet Jadi kalau disiak Aku denger orang lain bicara itu di jalan Baca Koran jadi sebuah tantangan untuk Sasha bisa belajar akhirnya bahasa Indonesia. Kalau Amga, kesulitannya dimana? Eh, Amga. Amga sih suaminya Abbas. Salah juga Abbas. Kalau Abbas gimana? Yang paling susah mempelajari apanya dari bahasa Indonesia? Dulu sih lebih ke... Dulu saya gak bisa sama sekali ucapkan mengapa yang jangan kalau ada... Layang-layang coba. Layang-layang, baru bisa. Setelah berapa lama kamu merasa itu sulit dan akhirnya bisa mengucapkan Eng tersebut? Pas saya lebih berkomunikasi sama orang Indonesia. Pas sudah ada banyak teman-teman orang Indonesia baru bisa. Dan juga diajarin sama teman-teman, oke ini, ini, ini. Mungkin setahun? Satu tahun. Untuk mengucapkan dua huruf itu, Eng itu ya. Oke, baiklah. Coba dong kita pengen denger nih. Tara tadi titik pesan sama saya. Pengen banget Abbas menyapa semua yang lagi nonton ada-ada aja dengan bahasa Nigeria. Tadi Tara minta titikan ke saya. Menyapa semua yang lagi nonton ada-ada aja. Selamat siang. Saya Abbas, saya orang yang paling keren. Saya mau mengucapkan selamat siang untuk semua pemirsa ada-ada aja. Oke. Boleh berdiri Abbas? Boleh, boleh, boleh. Boleh di depannya atau di sini cukup. Di sini aja jangan repot-repot bos. Bers. 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 Oh tenang. Denny bales dong. Hello. I love you. Apa? Ada-ada aja. Panjang sekali itu kalimatnya. Selamat siang. Nama saya Abaz dari Nigeria. Dan sekarang saya di Global TV. Oke. Nama acaranya ada-ada. Kalaupun tadi Abaz salah sebut kita gak tau juga ya. Tapi bangga banget karena dalam waktu 2 tahun sudah bisa begitu pasti. Sasha juga 15 tahun akhirnya bisa membuktikan cintanya sama Indonesia. Menikah dengan pria Indonesia. Kamu gak naksir cewek Indonesia? Ya saya mau. Oh pengen? Udah ada atau pengen? Pengen. Kenapa kepikirannya pengen sama cewek Indonesia? Karena yang pertama cantik. Selamat cewek Indonesia cantik. Oh oke baiklah. Kamu gak ada rencana untuk bisa kedepannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia? Mungkin sekarang belum. Belum senang-senang dulu. Menikmah jadi artis dulu. Sasha juga. Pengen yang seru-seru dulu disini. Ya mungkin karena aku tidak sabar nunggu waktu kalau boleh 2 citizenship. Oh itu Warga negara. Mudah-mudahan. Tapi kalau harus ikhlasin Jangan lupa kalau harus kembalipun kamu jangan lupa bikin sambil dadak ya. Senang sekali punya tamu-tamu yang luar biasa Terima kasih yang hari ini Melihat mereka ada di Indonesia Membuat kita juga harus menyadari dan bersyukur Bahwa betapa beruntung yang kita bisa menjadi Warga negara Indonesia. Cintailah budaya Indonesia dan sambutlah orang-orang yang bisa mencintai Indonesia. Dan menjadi teman baru dan sahabat kita. Ya. Terima kasih siapa bisa bersama diri hari ini Selamat lupa kita bersama lagi besok. Di Ada Ada Aja. Ayo kita juga. Terima kasih.